Halo Bintu Sian, sebuah perkenalkan, nama saya Angel dan hari ini kita akan ada sesi sharing session lagi nih teman-teman. Nah untuk kali ini juga kita sudah ada kedatangan, ini ada Kak Wini, nah mungkin di sini Kak Wini akan share pengalamannya sebagai intern di salah satu perusahaan yang cukup terkenal juga. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesi interview-nya ya Kak ya, mungkin aku boleh minta Kak Wini untuk perkenalan diri dulu? Boleh dong. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nisintia. Saat ini tuh, aku tuh mahasiswi B24 dari jurusan Sistem Informasi yang saat ini sedang menjalankan intern. Oke, ini mungkin bagi teman-teman yang belum kenal Kak Wini ya, berarti oke. Sip, Kak Wini kita juga sudah cukup lama ya, nggak ketemuan ya. Mungkin saat ini sedang ada kesibukan apa kira-kira? Kalau untuk saat ini sih, seperti yang tadi aku bilang ya, aku tuh lagi menjalankan masa intern, dan juga aku sekarang lagi persiapan untuk pertempatan sidang gitu. Wow, oke. Berarti udah benar-benar siap gitu ya untuk lulus ya, semoga diperlajarkan ya Kak Wini ya. Oke, tadi Kak Wini Bati untuk sekarang sedang internship, Bati sekarang ya. Iya, benar. Nah, Kak Wini mungkin boleh diseritakan ini, Kak Wini internnya di mana nih Kak? Oke, aku tuh sekarang lagi intern di perusahaan Air Pass. Jadi Air Pass itu online travel agent company gitu. Nah, kebetulan aku internnya itu dengan posisi sebagai sistem analis. Oh, wow. Oke, teman-teman. Sistem analis nih. Nah, mungkin sebagian dari Biyushian ya, mungkin ada yang kurang tahu ini sistem analis sendiri ya. Nanti kita bakal bicara lebih lanjut kira-kira sistem analis itu apa, job desknya, dan lain-lain. Nah, mungkin sebelumnya aku boleh tanya nih Kak, kenapa kakak kepikiran nih internnya itu buat ambil magang sebagai sistem analis? Oke, kenapa aku ambil magang sebagai posisi sistem analis ya? Ini tuh sebenarnya berawalan dengan perkulian aku juga sih. Jadi, di perkulian aku itu ada magul yang namanya ISAT. Nah, dari mata kuliah ini, aku tuh jadi kayak, hmm, kayaknya aku suka banget nih sama yang namanya analisis. Jadi, untuk mata kuliah ini, di sini tuh mahasiswi-mahasiswa itu banyak banget melakukan yang namanya analisis sistem dan juga dokumentasi-dokumentasi gitu. Nah, jadi dari sini kayak aku mungkin boleh coba-coba juga ya, analis, sistem analis gitu. Oh, oke, oke. Berarti memang dari kuliah mungkin ada magul yang pernah ketemu juga ya. Jadi, ada buat diagram mungkin lain-lain. Jadi, mungkin ingin tahu nih kira-kira ketika intern magangnya tuh penerapannya kalau di luar itu gimana ya mungkin ya Kak Gita ya? Oke deh Kak. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih Kak, untuk bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mau ambil internnya atau mungkin semester ke depannya. Mungkin ada yang mau internship. Nah, mungkin boleh diceritakan nih Kak, kira-kira proses recruitmentnya itu seperti apa sih Kak? Oke, kalau proses recruitment di perusahaan yang sekarang aku magang, di AirPass, itu awalnya pastinya kita apply dulu ya. Aku tuh kemarin apply-nya lewat portal enrichment app Binus. Nah, di sini tuh aku apply, nanti CV-nya kan otomatis bakalan kekirim kan ke perusahaan AirPass. Nah, setelah itu, kalau misalnya dari perusahaan yang cocok, mereka tuh bakal hubungin gitu. Kemarin aku dihubungin pertama kali itu untuk jadwal pengetesan skill. Nah, dihubungin untuk pengetesan skill. Ntar kalau misalnya setelah itu, kalau udah oke, kita bakalan dihubungin lagi untuk interview. Interviewnya itu kita langsung ke HR dan juga user-nya, jadi barengan gitu. Oke, berarti kalau dari tahapnya ya, berarti yang secara generalnya berarti ada interview dan lain-lainnya, kirim CV ya, dan lain-lain. Oke, berarti tadi Kak Wini juga sempat singgung, kalau misalnya mau cari mungkin info-info intern itu bisa di Enrich Apps Binus ya? Benar, di situ benar-benar lengkap banget sih, dan detail-detail juga udah ada requirement-nya, terus apa yang perlu disiapin gitu. Oke, oke. Berarti teman-teman kalau misalnya ini ada yang bingung buat cari kira-kira mau intern di mana, atau mungkin ingin apply sebagai apa, itu boleh coba di Enrichment Apps sih teman-teman. Oke, nah tadi di awal-awal kita sempat singgung yang namanya sistem analis ya tadi ya Kak Wini ya. Nah, kira-kira sebagai sistem analis itu job desk-nya apa-apa aja sih Kak? Job desk, sistem analis ya. Jadi selama aku menjalani intern sebagai sistem analis, itu mostly aku lebih ke gathering requirement information gitu. Jadi aku gathering information mengenai pengetahuan mendalam tentang flow system yang ada di perusahaan ERPAS gitu, perusahaan tempat aku magang. Nah, setelah aku udah mendapatkan informasi-informasinya, itu aku bakalan membuat dokumentasi. Nah, jadi dokumentasi flow systemnya itu aku dokumentasi dalam bentuk diagram, supaya semua prosesnya itu perstruktur dan juga jelas. Nah, maka dari itu dari tim-tim lain, kalau misalnya mau mengetahui flow systemnya itu gimana sih, itu biar lebih gampang dan juga lebih mudah gitu. Oke, berarti lebih ke menganalisa flow dari sistemnya, terus juga mungkin lebih ke mendokumentasikannya bisa dalam bentuk diagram dan mungkin di diagram-diagram lainnya gitu ya Kak. Oke, oke Deka. Oke, tadi kita udah singgung sistem analis itu apa. Nah, mungkin kira-kira nih Kak, dari Kak Winia sendiri ya, skill apa aja sih yang dibutuhkan sebagai sistem analis? Skill apa aja yang dibutuhkan ya? Sebenarnya banyak ya, tapi menurut aku yang paling penting itu ada di communication dan juga critical thinking sih, menurut aku. Karena communication itu penting banget. Itu sebagai seorang sistem analis, kita kan pastinya harus berkolaborasi dengan tim lain untuk mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan kan. Nah, komunikasi yang baik itu bisa membuat proses kolaborasinya lebih efisien, lebih mudah gitu. Terima kasih telah menonton!